Pemerintah Indonesia mendorong eskalasi atau sikap menahan diri terkait konflik Iran-Israel untuk meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat terbatas di Istana Negara Jakarta, Senin 16 April. Retno menyampaikan bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi pihak manapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu dilakukan semua pihak termasuk Indonesia. Retno menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri sejumlah negara Timur Tengah termasuk Iran hingga Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Upaya diplomatik juga dilakukan di forum internasional termasuk di Dewan Keamanan PBB meski belum menghasilkan kemajuan berarti. Pesan Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung. Jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dan sebagainya. Lebih lanjut, Retno juga menekankan pentingnya perlindungan bagi WNI di wilayah konflik mengalui penyediaan saluran telepon darurat dan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil jika situasi memburuk. Tim kantor berita antara mewartakan.